musik 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 yo halo semuanya balik lagi di channel arfan fizio musik 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 yo oke teman teman semuanya dan ya guys pada video kali ini itu kita bakal bikin konten random lagi yaitu konten reaction ya guys dan reaction kali ini itu ada ini ada satu video tentang ya tongkrongan tongkrongan bapak-bapak yang membicarakan hal-hal yang berbau di luar nalar manusia guys hebat gak tuh ya tentu hebat lah dan ya guys sebelum itu jangan lupa kalian tinggalkan like komen dan subscribe nya sebelum kita mulai reaction kan videonya ini ada video saya dapat dari Facebook ya ini katanya tongkrongannya membicarakan hal-hal yang ya pokoknya berbau-berbau hal mistik gitu di luar nalar manusia yang membutuhkan IQ yang tinggi parah gak tuh ya dan langsung aja guys kita reaction kan videonya oke guys ini kita udah masuk ke dalam videonya dan langsung aja kita putar ya guys aku juga pelihara burung gak lo liat ini namanya burung berapa burung beli burung nanya berapa kalau udah dipotong kalau emang burung buat makan iya kali belinya kilohan nanya burung beli meteran meteran lalu jahit burung bisa gak tuh gak gak bisa makanya gue nanya mau lu jahit ya gak bisa ya udah gak usah lu jahit emang gak pernah ada orang ngejahit burung kan bisa tuh bajunya bagus gambarnya burung itu bukan burung bukan burung dijahit burung dijahit gak bisa tuh gak bisa burung itu di sablon namanya bukan burung asli juga itu burung emang bisa dijahit ya di sablon pula guys sablon itu sablon jadi orang liat burung terus diimplantasikan ini di dalam bajunya bukan burung burung sablon itu namanya ini baju gue polos baju lu polos bukan gara-gara kita gak mau berburu burung tadi ada burung ini terus lepas lepas bagus gue bilang gak usah aja ada-ada di baju gua gue bilang gitu loh baju yang ini ada burungnya tadi burung apa sih ya burung gua tepukur kan iya tadi tepukur ada disitu emang sore tadi kagak ada burung gua terbang sekarang udah terbang nih balik udah mudah-mudahan burungnya takutnya nyangkut lagi ke baju orang Marsupi Lami ada Marsupi Lami gak ada tau gak Marsupi Lami tadi burung sekarang Marsupi Lami iya mari kita suka-suka sama Papa dan Lima semuanya Marsupi Lami mari kita suka-suka bersama Papa dan Lima-Limanya iya apa gak nyambung kali Marsupi Lami ada Marsupi Lami namanya sekarang kan hobi-hobi orang kan gara-gara Corona piara-piara apa gitu bener gak? iya akhirnya gak bosen bang kalau lagi sebat udut emang mantap lagi kalau ditongkrongan itu ya guys bukan taneman kemarin yang ramai taneman orang pada sampe janda bolong piara satu ayam piara satu ayam banyak yang ada ya hobi itu namanya disediakan buat bukakan poto ayam ditaruh di atas meja itu bukanlah melihara poto ayam namanya itu disuduh apa namanya disuguhkan namanya bukan dipelihara nasi dalam magic.com bukanlah melihara nasi itu bukan bukan melihara lu mikir pelihara? ada gue pikir, ih koleksi mie ayam nih bukan koleksi mie ayam kalau banyak itu dijualan namanya jualan ini gue pikir wah anjir hobi baru nih bukan hobi kok banyak banget bang soalnya bang iya itu dia dikasih makan ini kan mie ayam nih dikasih ayam gue pikir itu kan makanannya dia dikasih ayam mie ayam dikasih ayam terus dikasih ayam itu maksudnya apa ya? ayam dikasih ayam kan yang daging-daging gue pikir lagi dikasih makan itu mie bukan dikasih itu namanya ditaburkan itu dikampur jadi sebuah mie ayam mie ditaruh ayam terus dikasih ayam lagi bukan buat makan makanya kan gue pikir, emang mie bisa makan ayam ya? gak bisa oh gitu ya gue pikir koleksi dia, hobi baru gitu piara-piara mie ayam kan ada orang biara bunga iya iya, beliara bunga ada ada, beliara mie ayam gak ada beliara bunga, beliara beliara mie ayam beliara kohon, binatang, ada semut, 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 bukan gak ada beliara ya ada yang beliara buat naki untuk dikasih makan semut siapa aja sih beliara di rumah masing-masing kalian kenapa sih ada semut itu kan beliara itu otomatis burung lu dikasih semut dikasih semut burung dikasih semut burung dikasih semut emang bisa dibiara burung sama semut apaan? semut biarkan burung semut biasanya dikasih makan buat burung buat apa gitu burungnya sama semut burung yang makan semut bukan semutnya yang makan burung oh gitu kecil-kecil kan itu semut ya bukan burung apa gitu pokoknya banyak lah ikan apa ya pokoknya semut tuh buat makan ada orang pelihara ada dikasih nama gak tuh? kagalah ngapain kasih nama orang dia mau dikecil makan mau minum semut pelihara burung kalau burung pelihara semut itu wajar karena burung itu makan semut kalau ini semut pelihara ada burung, berarti semut makan burung ya gak bisa kan mie ayam kan dibuat makanan namanya mie ayam iya tapi kan gak dinamain ayamnya satu-satu apa namanya? Pak Suryadi, mie ayam Pak Suryadi iya itu nama satu gerobaknya nama dagangan mie ayam Pak Suryadi bukan ayam yang dinamain Suryadi Pak Suryadinya siapa ya? Pak Suryadi yang punya mie ayam kan ini dua lagi ya? misalnya gue beli mie ayam Indra dong iya kalau misalkan udah lo beli mie ayam Indra iya tapi kan gak gue namain ya udah itu selalu lo mau namain mau gak perkara mie ayam panjang lama dipanggil nengit gak tuh? apa? mie ayam Pak Suryadi eh kata mie ayamnya iya sayang udah tua bang ya udah tua iya Pak Suryadi Pak Suryadi malamnya jogging Pak Suryadi Pak Suryadi iya boh mie ayam enggak jogging doang biasa dia ngapain Pak Suryadi? jualin mie ayam? tadi katanya gak ada boh mie ayam kalau jual mie ayam ya boh mie ayam tapi jogging sih ya tapi jogging sih ya siapa lagi namanya olahraga iya kan? olahraga biar sehat bang makan mulu tuh enggak dolar aganya gak gerak gitu emang iya kan? iya harus ada keringet-keringet yang keluar iya gitu keluar beli rokok dia kan bisa keluar beli rokok nih kan keringet keluar beli rokok emang gak bisa? keringet keluar bukan keringet keluar beli rokok iya kan bisa keluar beli rokok iya gua kalau gua orang kan iya kalau keringet keluar ya menetes dia menetes beli rokok ya mungkin kalau gua jalan beli rokok keringetan ya itu guanya yang beli rokok bukan keringetnya yang narik gua ke tempat rokok ini tongkrongan apa sih sebenarnya? pembicaranya emang di luar naruh manusia guys masa keringet beli rokok? kalau iya kalau kita jalan beli rokok keringetan ya nah itu baru masa saat kali ini keringet beli rokok apa sih? oh gitu loh? iya nah lu mikir selama ini? keringet gua yang jalan eh gua beli rokok kalau makanya gua kalau misalnya beli rokok tuh lari dulu di tempat iya? ya keringet gua keluar baru gua titip rokok sama dia lu nya ikut? gua di rumah keringetnya jalan sendiri? jalan sendiri ngomong suaman apa? ada keringet bukan keringet gua kata ibu-ibunya udah udah gila kali dunia ini akhirnya dia meruruban pakai beras siapa ya? ibu-ibunya ibu-ibunya makanya kalau misalnya lu main beras disitu ada ibu-ibunya ada ibu-ibunya aku takut aku takut kemarin aku ngeliat keringet beli rokok kata ibu-ibunya gitu emang 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 itu aja bang gitu bang iya kan? namanya orang nongreng nongreng tuh ih santai iya gak? tujuannya apa sih? biar orang-orang tau bang orang tau mengenai mengenai oh ada ya makhluk mantep alien gitu-gitu gak ada di luar gak ada ngomongin alien ada kita gak ngomongin alien kenapa orang ada kesimpulannya ada ke alien di luar angkasa ada iya di luar angkasa ada alien ada alien gak? ada gak tau sih gua juga kayaknya sih ada kayaknya ada iya tadi bicarain keringat sekarang kalian jauh topiknya jauh iya soalnya kan ada banyak tuh bukti-bukti ufo jatoh iya itu apa yang nolongin? ufo jatoh gak ada kalo lu jatoh ada yang nolongin ga? ada yang nolongin gua iya ada yang nolongin ada yang nolongin gua ufo kalo ufo kan jatoh iya orang kaget bukan nolongin ufo gitu iya iya gak tau tanya yang mau tanya saya gak mungkin bangun 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 bang bangun bang gak apa-apa kan? gak gitu kalo ufo gak juga lu minta sih ya ya kasih ditolongin tapi maksudnya bukan ditolongin dia diliat gitu orang dituliti ini apa nih ufo? ada apaan lagi? ya kalo saya di video kali ini emang kalo banyak diem ya itu karena full reaction saya terhadap video ini ya guys jadi maklumi aja karena saya pengen menikmati video tongkrongan bapak-bapak ini karena ini menurut saya absurd banget parah 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 di dalem ya gitu iya apa ada ada apa aja dari ya macem-macem ayam, piring gitu-gitu gelas bergantung dari luar mantep tuh dari luar iya ya iya ufo iya ufo benernya kayak gimana sih mas? kayak piring piring ada yang makan ufo emang dari piring ya ada kan iya piring yang terbang di luar angkasa kan kita gak tau kan? aduh tiba-tiba ada tempat makan juga di luar angkasa ada tempat makan ya kita gak tau iya di luar angkasa ada tempat makan kan? ini tuh masih misteri juga keberadaan alien itu kan kita belum tau pasti masih pro-kontra jadi gak tau mengenai alien makan ufo makan gitu kita masih belum tau lah masih abu-abu lah kalo kata orang iya nah ini baru bener nih bapak satu ini pernah gak lu tiba-tiba kaget gara-gara ada alien ada bunyi alien itu tuh bunyi wing aja bunyi wingnya bunyi wingnya bunyi wingnya dari siapa? dari apaan? gak tau gue kaget gak? enggak iya kaget gue gue juga kaget nih wah kaget ayo rima kaget ya ikutan kaget juga ya guys wih aduh takut 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 kok bisa tak? kaget namanya orang kan kan beda beda lah orang lu takut apa? maaf pak ketan takut muler berapa biji? satu aja gak usah berapa biji satu aja takut takut kenapa itu takut sama ular? ya takut lah namanya juga takut gue juga gak tau kenapa takut ya geli pernah? pernah melihat? pernah melihat ular karena pernah melihat makanya gue takut kalau gak pernah melihat ya gue gak tau gue pernah melihat digigit? melihat doang gak digigit dimakan gak lu? enggak orang gua ini gua ada temen gua dimakan ular ha? ada temen gua dimakan ular terus mati? hidup? masih hidup? masih hidup? masih hidup temen gua oh ini yang dilap maksudnya agak digigit gitu kali ya? iya diinyot-inyot gitu sampe dalem wuuu pulih lapan fiton yang tadi anakonda anakonda tapi ibunya ibu anakonda iya ibunya kan anakannya tuh anakonda tuh satu kesatuan namanya ibunya anakonda ibunya ya ibu ibunya anakonda ibunya anakonda iya mas mau makan temen lu iya lu tegor gitu tegor gitu ngerti tuh? bu jangan bu lu mencaya jangan dimakan oh iya iya maaf mas akhirnya dia langsung ke pasar emang anakonda bisa ngerti ya? emang parah ke pasar ke pasar belanja akhirnya kaya dimakan orang bikin shop bikin shop iya sih jalan jalan itu kalo gak gua tegor temen gua dimakan tuh dimakan untung lu tegor jadi jempol ke pasar gua gak sadar bang gak sadar lagi dimakan udah sampe jempol gak sadar sih ya? gak sadar gak sadar lagi main handphone lagi main handphone dimakan sudah sampe jempol gua bilang bu jempol temen saya tuh kira di keluarin lagi terus dia lagi temen gua terus pas keluar dulu om din main handphone rokok kan? emang bisa ya? pas lagi dimakan ular kita main handphone dan si temen itu berkata Bo jangan Bo itu temen saya udah dimakan emang anak onda bisa ngerti ya? emang diluar nalar guys main handphone lagi baru dia kaget ada ular ibu anak onda ibu anak onda ada ibu anak onda 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 jangan ngorong situ lu dimakan anak onda lu dia kaget percaya bang 4 bulan aku disitu 5 bulan baru kejadian udah gua kasih tau kan dari jauh-jauh hari gitu nah kebetulan jauh hari tuh di sampingnya ada juga ngomongin jauh hari apa? ada jauh hari siapa sih? jauh hari aduh namanya ya? bukan nama dia jauh hari bukan maksudnya lu udah kasih tau dari udah lama jauh hari kayak nama aku guys jauh hari nama panjang aku jauh harvan jauh hari 11-12 ya 11-12 ya lama gitu jauh hari itu temennya sampingnya dia kan lagi dimakan ya lu ngasih tau jauh hari iya suruh ngasih tau lu bukan namanya jauh-jauh hari jauh-jauh hari itu 4 bulan lalu iya berarti jauh-jauh hari itu namanya juga jauh-jauh apa ya udah lama lu ngasih tau nya udah lama iya nah ke si jauh hari jauh hari jauh-jauh hari kan tuh gua kasih tau jauh hari tuh jauh ya deket langsung pas deket eh dimakan gitu apanya? kan di jauh hari gua kasih tau si jauh hari ini iya kan? tapi pas udah deket-deket baru dimakan pas udah deket ke ular sama si jauh hari pas udah deket sama jauh hari pas udah deket sama jauh hari baru dimakan tapi gak jadi gak jadi gara-gara lu tegor udah tegor ibunya bu jangan buat temen saya dulu makan temen saya bisa gitu ya tapi dulu pinggul pula dulu jauh-jauh hari dimakan tadi jalan tadi ke pasar itu besokannya oh ada sering terjadi sering terjadi jadi tiap hari kemis berarti tiap hari kemis pokoknya dengan rumah gua ada yang dimakan ular berarti seminggu kemudian bukan besoknya iya jadi itu ke pasar udah dikasih tau dikasih tau banyak ular makan orang kakek tiba-tiba kita beli semen kakek jadi pantun makanya kakek kakek dekat rumah gua tuh aneh-aneh jadanya bang ada yang tiba-tiba tiba-tiba lagi ngupil nih kakek di dalamnya kering-kari akhirnya memang ada kakek akhirnya lagi ngupil bang kering-kering sip gitu masuknya nah, ini seperti itu ada, lu sisa hidungnya doang letak, jatuh itu hidungnya lep gitu, iya, sisa hidungnya doang lu ada orang yang nemuin hidung? ada yang nemuin siapa ya? siapa ya? yang punya hidung itu hitungin, nah ini hidung gua nih lu ceritanya pelan-pelan iya, orang ngopil ketarik nih, sama orang dari dalam ketarik, ketarik sisa hidung doang, hidungnya jatuh yang nemuin siapa? yang punya hidung itu kan ketarik kolam hidung iya, kan ketarik kolam hidung kali, ketarik bulung, jatuh untung dia lagi pergi dulu yang ditarik siapa anji? yang punya hidung lu nih, lu nih lu nih, lu nih lu lagi ngupil, lu lagi ngupil tiba-tiba ada yang narik ada yang narik dari dalam buahnya hilang yang punya hidung yang punya hidung hilang yang punya hidung hilang yang punya hidung hilang makanya kan di sisa hidungnya nih lu dateng ga ada hidung lu lu jari-jari mana ya? oh ini dia hidung gue ada-ada aja, jadiannya dah bang ada-ada aja ada-ada aja sulit orang dimakan lele dimakan lele dimakan lele dimakan lele dimakan lele orang dimakan lele ceritanya serius banget orang dimakan lele sering kayak gitu kan lele paling tentunya kecil yang sedikit-sedikit banget paling selele jumbo juga segini paling sepahal lah sedikit-sedikit tapi kan lele juga kalau di goreng masih oh ukurannya emang masih gini gak bisa makan orang ya kalau lele ukuran segini kalau lele ukuran sebesar maus megalodon eh iu megalodon baru bisa itu makan orang iya gak terasa jadi lagi goreng lagi gigit dikit-dikit dia abis dia abis akhirnya dia lelenya nyebur kepung gorengan nyebur kepung gorengan mateng gak tuh diangkat tuh mateng yang tadi diangkat yang tadi diangkat terus wah udah mateng nih diangkat set baru dimakan sama dia diangkat baru dimakan gitu banget kayak gini tuh mistis-mistis yang ini bukan mistis gerak ini tuh lu aneh banget ceritanya kejadian di daerah lu tuh di daerah lu tuh aneh-aneh banget ada orang dimakan ulek ada orang idungnya banyak ada orang lagi ngupil ketarik sama idung ada banyak bang itu bang mau cerita apalagi banyak bang emang ini bapak-bapak yang baju putih ini ceritanya aduh gak 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 bisa dimengerti ini emang di luar nalar guys iya gak ini sebagai pengetahuan aja buat orang-orang wak tapi kalo punya temen tongkrongan kayak ini tuh emang asik guys percayalah emang asik kalo cerita-ceritanya pendongeng andal tuh emang asik udah abis ya udah abis ya udah abis ya udah abis ya udah abis guys videonya ya itulah video-videonya tadi dan dari itu kebanyakan saya full diam ya karena saya tuh emang lagi menikmati suasana tongkrongan lopak-lopak di malam hari ya karena ceritanya absurd dan di luar nalar dan bikin saya ketawa juga waduh parah men dan ya mungkin guys video kali ini tuh sampai ini aja dan mungkin di next video kita bakal buat game konten-konten maksudnya itu konten-konten random lagi kayak gini reaction atau apalah atau vlog atau yang lain dan dan ya guys happy game and be on yourself sampai jumpa pada video berikutnya sayonara desh and bye-bye Nina hey bye bye